Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Karawang Jawa Barat telah menyelesaikan hitung manual atau plenu rekapitulasi dan penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Pemilu 2024. Dalam hasil rekapitulasi, suara Partai Nasional Demokrat atau NASDEM melesat signifikan dengan meraih 7 kursi dibandingkan Pemilu 2019, yakni 2 kursi. Pemilu 2024 ini, Partai NASDEM Karawang meraih peringkat kedua peraihan suara terbanyak. Partai Kerintera 8 kursi dengan 222.278 suara dan Demokrat meraih 168.935 suara dengan perolehan 8 kursi. Selengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan Rekan Muhammad Azam, wartawan Tribun Bekasi yang telah telah telpung bersama kita. Rekan Muhammad Azam, silakan laporan Anda, Rekan. Ya baik, Istina dan juga Tribuners bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang telah menyelesaikan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten yang telah dimulainya sejak 26 Februari hingga tanggal 5 Maret 2024. Yang mana rapat pleno ini selesai tepat pada tanggal 5, 5 dini hari tepatnya. Kemudian juga berdasarkan data dari hasil rekapitulasi suara ialah Partai Gerindra menepati posisi pertama dengan raihan 222.278 suara dengan 8 kursi. Kemudian peringkat kedua Nasen 183.303 dengan meraih 7 kursi. Kemudian Demokrat 168.935 dengan raihan 8 kursi. Disusul dengan Golkar 168.051 dengan 6 kursi dan berikutnya yalah PDI. PKS, PKB, dan PAN yang masing-masing meraih 6 kursi, PKS 7 kursi, dan PAN meraih 2 kursi. Memang dalam peraihan suara Nasen ini memang menjadi sorotan pasalnya melesat cukup signifikan yang awalnya pada pemilu 2019 hanya meraih 2 kursi dan pada pemilu tahun ini dapat meraih 7 kursi. Dan disebutkan oleh Ketua DPD Nasdem Karawangdian Paharun Jamad mengungkapkan bahwa memang banyak faktor yang membuat suara Nasdem melesat cukup signifikan pada pemilu 2024 ini. Pertama memang mulai diantaranya mesin partai yang telah dijalankan sejak lama, kemudian program-program yang dijalankan sejak lama yang bukan merupakan partai tahunan atau partai lima tahunan yang dijalankan dan dirasakan oleh masyarakat. Kemudian juga memang ada anis efek ketika pencapresan, anis baswedan, dan juga terakhir dielah komposisi para caleg yang dipasangkan di setiap dapil ini yang memiliki kualitas cukup baik dari basis-basis suara. Sehingga hal itu membuat suara partai Nasdem di Kabupaten Karawang alami peningkatan yang cukup signifikan. Demikian istilah laporannya. Terima kasih Rekan Mohd. Azam Bartawan Tribun Bekasi atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali.